Halo Viva Mania, kembali lagi bersama gue Andu Siregar Kali ini kita akan meneruskan perjuangan dari Juventus di FIFA 19 Scareer Mode Dan sebelum kalian menyaksikan episode kali ini, jangan lupa ya bro untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Oke, enjoy this video and happy watching Ciao Saturday Desember 14 2019 kita akan menghadapi Inter Milan Dan kita akan bermain away di Guesepia Meazza kadang dari Inter Milan Dan akan menjadi partai big match ya Yang terkenal dengan derby di Italia antara Juventus vs Inter Milan Dan kita lihat di top scorer ada Falcao bro dengan 10 gol Dan di posisi kedua ada Rajenenggolan dari Inter Milan dengan 9 gol Dan di posisi kedua ada Cristiano Ronaldo dengan 8 gol Dan di posisi keempat ada Polo Dybala bro Kita lihat disini kemarin kita udah coba ya untuk membeli Adrian Rabiot dan Mats Delit Oke, jadi gak ada apa-apa nih di email Langsung aja kita play match menghadapi Inter Milan bro Dan di pertandingan ini kita bakalan main full match ya Jadi gak bakalan gue potong-potong Oke disini kita masih menggunakan difficulty yang sama yaitu ultimate Dan keadaan cuaca shower bro, hujan ya berarti ya Disini kita bakalan ganti dulu waktunya menjadi 5 menit ya Oke, kita ke team management dulu Untuk mempersiapkan pertandingan antara Juventus vs Inter Milan ini Dan disini gue bakalan coba muay second untuk menggantikan Satimina Oh iya di bursa transfer Juventus Juventus berhasil mendapatkan Romero ini ya Cristiano Romero ya Pemain belakang asal Genoa Main muda Dan Juventus nambah lagi nih pemain mudanya bro Jadi gue setuju banget Juventus emang udah harus regenerasi Terutama di lini belakang ya Jadi gue seneng Juventus dapet Siapa tuh? Medi Demiral ya Medi Demiral Pemain asal Turki Yang tadinya main di ini bro Di apa? Di Sassolo ya Umurnya juga baru 21 tahun Dan Cristiano Romero juga masih muda Sama juga umurnya 21 tahun 21 tahun juga kalau gak salah ya Jadi Juventus udah mendapatkan 2 back muda ya Ya karena gitu Apa balik lagi ya Juventus itu harus memperbarui lini belakang Terutama ya Karena pemain lini belakang mereka udah cukup uzur bro ya Jelly ini udah 34 Dan Leonardo Bonucci juga udah 32 tahun umurnya Tahun ini Kita lihat inilah pertandingan antara Juventus versus Inter Milan Dan di gue CPMnya hasil sudah dipenuhi Dan inilah Ronaldo Sang fenomenal Kelihat julukan dari Ronaldo Ronaldo kelas banget bro ya dulu Jadi saingan sama Alessandro Del Piero dulu tahun 97-98 lah ya Ronaldo saingan top scorer Dan akhirnya dimenangkan oleh Del Piero ya Saat itu pertandingan Juventus vs Inter Milan Banyak kontroversi ya Karena Menurut pengamat Banyak yang bilang Wah Juventus Lebih diuntungin nih lewat Wasit ya Di tahun itu Karena di pertandingan itu Juventus menang 1-0 Lewat gol penalti dari Del Piero Tapi Ada kejadian ya disitu Saat Ronaldo dijatuhkan oleh Polo Montero Kalau gak salah ya Polo Montero Atau Atau Luliano gitu Gue bingung Gue lupa Dan menyebabkan Apa Menyebabkan Kontroversi itu bro Karena Wasit bilang itu gak penalty Tapi yang nonton bilang Wah itu fix penalty Itu lagi perubatan skudet Antara Inter Milan dan Juventus bro Itu tahun dulu Tahun 1998 Kalau gak salah Lupa gue Daniel Last Attack Eleven dari Inter Milan Siapa pemain barunya nih Kita lihat nih Kandreva masih main bro Udah tua Semedo Semedo baru tuh Siapa lagi Gueye Gueye Baru apa gak sih Kurang tau deh gue Daniel Last Attack Eleven dari Juventus Kita lihat Oh ternyata mau seakan gak gue mainin Ini pertandingan kali ini ya Jadi karena kita potong juga Jadi Di lini di depan Masih ada Christian Ronaldo Seperti biasa bro Informasinya Dan kick off untuk Inter Milan Kandreva Pada Icardi Ini full match ya bro ya Gak akan gue potong-potong Federico Bernadette SC Kepada Paulo Dybala Kesisi kanan Ada Deselio Umpan Baik sekali Orsolini Shooting Ronaldo dan goal Kita lihat Cristiano Ronaldo Berhasil mencetak goal Di menit kedua ya bro ya Luar biasa Goal cepat dari Juventus Umpan yang baik tadi Dari Deselio Kepada Ricardo Orsolini Dan Orsolini Melakukan shooting ya bro ya Tapi berhasil ditepis oleh Handanovic Dan berhasil Dimanfaatkan dengan baik Oleh Cristiano Ronaldo Lewat Slidingnya tadi 9 goal In seri A team Cristiano Ronaldo Dan kita memimpin Di pertandingan Derby di Italia ini 1-0 Lewat goal dari Ronaldo Di menit ke 3 tadi ya Emery Chan Kepada Davison Sanchez Sal umpan tadi Dipotong saja oleh Andreva Icardi Umpan closing Berbahaya Kita lihat Perisic Masih perisic Uh itu gak penalti Tadi bro ya Deselio parah banget Tackle-nya tadi Sayang sekali Kesalahan dilakukan oleh Paulo Dybala Kontrol bola yang Kurang bagus tadi Orsolini Dapat direbut Pada Perisic Berbahaya Uh Bonucci luar biasa Tackle-nya tadi Paulo Dybala Bless Matuidi Sayang sekali Terlalu lama tadi Bless Matuidi Berbahaya Kita lihat Bonucci Uh mendapat Tackle tadi Bonucci Raja Nenggolan Pada Asamoah Mantan pemain dari Juventus Baik sekali tadi Play on Masih Inter Milan Kandreva Umpan closing Berbahaya Ada Davison Sanchez Tadi Semedo Gagliardini Semedo Padahal Nenggolan Dapat direbut Dengan Bonucci Belies Matuidi Umpan terobosan Tadi Tadi Maksudnya Kepada Polu Dybala Tapi sayang Masih dapat Dapat Dipatahkan Umpan terobosan Sangat baik Nenggolan syuting Dapat ditangkap dengan baik oleh Wojcik Cesni tadi Dengan first time yang sangat luar biasa Dari Raja Nenggolan Pemain yang berdarah Indonesia bro Paul Libala umpan terobosan Baik sekali Ronaldo umpan closing Masih dapat dihala oleh Deflitz tadi Nenggolan Kepada Andre Di sisi kanan Balik lagi kepada Nenggolan Kombinasi yang baik tadi Dari kedua pemain Yang sudah berumur ini Kandreva dan Raja Nenggolan Asamoah Gagliardini Pada Raja Nenggolan Baik sekali Raja Nenggolan Dapat direbut dengan baik oleh Emre Can Blazmatuidi Gana Gagliardini masih Pada Perisic Pada Nenggolan Nenggolan kuat banget bro Bodinya asli Kuli banget dia Susah banget direbut Perisic Empat terobosan Berbahaya Ada Rogerio tadi Rogerio kita mainin ya bro Di Sayap kanan Di B kanan Tepatnya Deselio Waduh Keras banget ini ya Inter Milan ya Mainnya Gila Kuli-kuli banget bro Ini tengahnya bro Perisic Masih Perisic Dapat direbut dengan baik oleh Davison Sanchez tadi Kalah duel tadi Perisic Mati Deselio Masih Deselio Pada Emre Can Baik sekali Ronaldo Polo Dibala Ya Ronaldo Ya ampun Kenapa gak kematuhi Diteri kosong banget Salah banget Polo Dibala Malkan Ronaldo Gondreva Dapat direbut oleh Rogerio Dibuang saja Tadi langsung ke depan Ada Ronaldo Baik sekali Ronaldo memenangkan duel Ya ampun Devrit Kuat banget ya Gana Empat ke depan Santai Chats nih Santai Jangan terlalu cepat Mainnya kita ya Termilan Strong banget Brolin tengahnya Full pressing dia ya Emre Can Kepada Polo Dibala Umat Robosa Masuknya kepada Orsol ini Sayang gagal tadi Masih dapet Di intercept Perisic Rogerio mantep Oke Beradeschi Polo Dibala Tenang saja Kepada Ronaldo Masih Christian Ronaldo Mencari kawannya Di kiri ada Beradeschi Beradeschi umpat closing Kita lihat Polo Dibala Masih dapet di halal Devrit Kita lihat Dan corner untuk Juventus Polo Dibala Langsung ke tengah Ditinggir saja Dengan baik oleh Hadanovic Matuidi Ronaldo Bless Matuidi Dapat dilebut oleh Galdiadini Susah banget namanya Beradeschi Kepada Mauro Icardi Mauro Icardi Digosipin Bakalan pindah ya Antara Ke Juventus Atau Napoli Dan Presiden Juventus Agnelli Udah Ini ya Udah 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 bertemu dengan Wanda Istri dari Mauro Icardi Orsol ini Shooting dan Gol Kita lihat Ricardo Orsol ini Berasa mencetak Gol kedua Untuk Juventus Luar biasa Pemain muda kita Ini ya Sayang banget ya Bro Ricardo Orsol ini Ternyata Udah dipermanen Sama Bolokna ya Jadi Ricardo Orsol ini Gak dimiliki Gak dimiliki lagi Gak dimiliki lagi oleh Juventus Karena udah Resmi dipermanen Oleh Bolokna Bro Jadi kita kehilangan lagi Pemain muda Bro Gak apa-apa lah ya Ricardo Orsol ini 6 goal in Serie A Makanya dia disini Masih kita pakai Karena menurut gue Orsol ini prospek Untuk depannya Biar kita gak Beli-beli pemain lagi Dan pertandingan Bang pertama telah usai Bro Dan kita unggul 0-2 atas Inter Milan Bro Di gue CPM Yaza Luar biasa Juventus ya Ini pertandingan Yang pastinya Penuh gengsi Bro ya Karena antara Inter dan Juventus Lu tau lah Sejarahnya Itu pertandingan Yang lumayan ditunggu-tunggu Oleh penggemar Liga Itali pastinya Dan inilah pertandingan Lain ya Di Serie A Sosolo Unggul 21 atas Atalanta Oke Langsung aja Kita lanjut Di bawah kedua bro Dan kick off Bawah kedua Telah dimulai Bola untuk Juventus Federico Berada SC Kepada Rogerio Jagliardini Depan di kanan Ada Kandreva Cepat sekali Kandreva Kepada Raja Nenggolan Berbahaya Kita lihat Mauro Icardi Suti Icardi Dan goal Kita lihat Tapi offside bro ya Dan Kalau gue sih Pribadi setuju juga Mauro Icardi Ke Juventus Itu hal yang luar biasa ya Tapi Opsinya Juventus tuh harus menjual Dua striker mereka Kayak itu Mario Mandzuki Dan Higoin Untuk mendapatkan Mauro Icardi ini bro Karena harga Icardi Gak murah ya bro ya Dan Di bursa transfer Juga udah ada tawaran Untuk Mario Mandzuki Yang diminati oleh Borussia Dortmund Dan Juventus Dan Juventus mau Katanya 15 juta ya 15 juta untuk Mario Mandzuki Kita lihat aja ntar Shooting kita lihat Ya ampun Orsolini Membentur tiang tadi bro Luar biasa Tendangan dari Riccardo Orsolini Menggunakan kaki Terkuatnya ya Kaki kiri tadi bro ya Dan di next picture Kita lihat Torino akan menghadapi Inter Milan Di 22 Desember nanti Ya kalau gue sih Setuju aja Mauro Icardi Ke Juventus ya Tapi Perlu gak perlu sih Bro ya strikernya Karena di Lini depan Juventus udah ada Moisey Kennya Masih muda Jadi kalau misalnya Orsolini masuk Pasti waktu bermainnya Moisey Ken Agak berkurang ya bro Karena Icardi Pasti akan Rotasi dengan Cristiano Ronaldo ya Walaupun Ronaldo Posisi aslinya Gak striker bro Melainkan Pemain Sayap ya Kita lihat Orsolini Ya ampun Gaguh lagi dong Luang yang sangat Bagus tadi Ya ampun Sundulannya masih Tipis ya Di atas Mister Gawang Hadanovic Dan pergantian pemain Dari kubu Inter Milan Pereira masuk nih bro Roberto Pereira Mantan pemain Juventus juga bro Yang dibeli oleh Watford Dan ternyata Dia pindah ke Inter Milan nih bro Ya jadi Setuju gak setuju sih Gua Juventus Untuk membeli Mauro Icardi Perlu gak perlu lah Kalau untuk striker Dan harus mengorbankan Pemain yang menurut gua Bagus mainnya ya Seperti Mario Mandzuki Kalau Higuain sih Gak apa-apa ya Higuain Ya jual-jual aja Tapi kalau Mario Mandzuki Gua senang banget Sama pemain itu bro Karena punya Semangat yang bagus ya Kalau dia main ya bro Ngotot banget Kalau Mario Mandzuki Tipikal Orang Kroasia ya Jadi sayang juga Kalau Mario Mandzuki Dijual bro Tapi katanya dia Mario Mandzuki Dan Higuain tuh Gak masuk skema Dalam permainan Sari ya Pelatihannya Dari Juventus Kita lihat berbahaya Shooting Perisic Dan goal kita lihat Inter Milan Berhasil memperkecil Ketinggalan Menjadi 1-2 Oke Aron Lamsi Masuk nih bro Menggantikan Paulo Dybala Kita istirahatin Paulo Dybala Kita lihat umpan 1-2 yang sangat luar biasa Tadi Kombinasi yang Cukup baik Antara Nenggolan Perisic Dan satu lagi Siapet tadi Gagal tadi Di Blok Oleh Davinson Sanchez Oke 1-2 Tapi masih Kemunggulan Juventus Dan inilah Ivan Perisic 7 goal In seri A team Oke siap Dan 1-2 Pertandingan kali ini Itu bro Jadi kalau untuk striker Terserah Juventus Tapi kalau Juventus Dapet Mauro Icardi Mantep banget bro Icardi Umpat roh bosen Pada Perisic Berbahaya Bonucci Kegebok dong Mukanya Goblok banget Waduh Geliardini Bagus juga disini Jadi DMF kali dia Kuat juga bro Ramsey Oke Aron Ramsey Kemon Aron Ramsey Umpan terobosan Kepada Ricardo Orsolini Gak offset dong Ayo Orsolini Umpan closing Kita lihat Ya ampun Dapat dihala oleh Miranda Tadi Tersep yang bagus Dari Miranda Van Perisic Kepada Asamawa Masih kuadau Asamawa Perisic Cardi Empat roh bosen Bisa ada Rogirio tadi Chesney langsung ke depan Ada Blazmatuidi Masih Blazmatuidi Memasuki Minit 77 Kedukan masih 1-2 Untuk unggulannya Vetsu Ayo kita pertahankan Kemon Jangan sampai lengah bro Oke Chesney tenang Santai bro Oke langsung ke depan Orsolini Menangkan duel tadi Baik sekali Ada Aron Ramsey Ya ampun Aron Ramsey Ma'aruk banget Orsolini udah nyari Space tadi ya Oke kita Akan mengganti Para pemain dulu Oh Nah jadi Oke siapa nih Yang kita masukin Douglas Costa Masuk Menggantikan Orsolini Oke Decelio Kita gak ganti bro Yang kita ganti Rogirio Rogirio Kita gantiin Sama Jokoncelo Tapi Jokoncelo Mainnya di sisi kiri ya Karena Jokoncelo ini Emang bisa kiri kanan Oke Inilah pergantian pemain Dari Kubu Juventus Jokoncelo Dan Douglas Costa Masuk Menggantikan Rogirio Dan Riccardo Orsolini Yang berhasil mencetak Satu gol di pertandingan Penting kali ini Main muda yang kita miliki Yang kita pulangkan Dari Bolok Nabo ya Roberto Pereira Dapat di intercept oleh Jokoncelo tadi Raja Nenggolan Defrid langsung ke depan Dan offside ya bro Gila offside ya Dan pergantian lagi Dari Kubu Inter Milan Lotharo Martinez Masuk menggantikan Mauro Icardi bro Dan gue denger-dengar Mauro Icardi Emang gak masuk Dalam skema permainan Dari Antonio Conte ya Dan Inter Milan Juga mengincar Romero Lukaku Kita lihat aja Lukaku Dan yang gue gak tau nih Nasib Yang gue gak ikuti Nasibnya Pogba nih Pogba bakal kemana Kita belum tau Kita lihat aja ntar Bias Patuidi Jokoncelo Umpan closing Masih ada Defrid tadi Luar biasa Back yang sangat kuat Tadi bro ya Lumayan kuat sih Defrid ya Yang diboyong dari Lazio Bagus juga itu pemain bro Inter Milan Menurut gue gak jelek ya Ini ya Apa Kita lihat Perisic Ya ampun Berbahaya tadi Ya Allah Untung aja gak goal tadi bro ya Kalau gak jadi dua sama tuh Ya kalau kita lihat ya Apa Squadnya dari Inter Milan Ini gak jelek bro ya Jadi sebenarnya Inter Milan itu Diluar ekspektasi lah Tahun kemarin ya bro Maksudnya Inter Milan Bisa lah Untuk menyaingi Juventus Tapi sayangnya Mereka kurang konsisten bro Gue gak tau Apa kesalahan dari Inter Milan Mungkin Dari segi taktik Dari segi Adaptasi Mungkin Belum terlalu kompak Para pemainnya Tapi kalau untuk Dari segi squad Mereka luar biasa bro Ya mudah-mudahan ya Liga Itali Besok makin Kompetitif Dan pertandingan bak kedua Telah usai bro Dan kita unggul Dari Inter Milan 1-2 Kita berhasil Memenangkan derby Di Italia Ini bro Dan otomatis Kita bakal menjauh ya bro Dari Inter Milan Karena kita cuma beda Satu poin Kalau gak salah ya Mantap bro Dan inilah Christian Ronaldo Yang berhasil mencetak gol Di menit kedua tadi ya Gol cepat dari Ronaldo Oke langsung aja kita advance ya bro Di player rating ada Emre Can Dengan 9.0 Nilainya Dan kita lihat Inilah statistik Pertandingan kali ini Inter Milan Dengan 5 kali shoot Juventus 7 Shoot on targetnya Inter Milan 4 Kita 4 juga bro Ball position kita kalah Inter Milan 51% Dan Juventus 49% bro Dan inilah pertandingan lainnya Di seri A ya Sassolo unggul Atas Atalanta Dengan skor 21 Spal unggul 31 atas Bereskia bro Oke siap Oke disini kita bakal Melatih para pemain muda kita dulu Seperti biasa bro Mengistirkan Waduh D lagi tuh Santi Mina ya Sayang sekali Oh enggak bro Lumayan jauh tuh ya Poinnya Jadi Juventus 43 poin Inter Milan 36 poin bro Jadi bedanya 7 poin ya Oke siap Oke langsung aja ini kita advance Berarti tadi pekan ke-15 ya Sekarang pekan ke-16 Sini masih Falcao Dengan 10 gol bro Di bawahnya Ada Christian Ronaldo Dengan 9 gol Rajenenggolan juga 9 gol Polo Dybala 8 gol bro Falcao mantep ya Di Napoli ya Dan Napoli juga Kabarnya sih Pengen Membeli Rodriguez ya Pemain dari Real Madrid Yang Tahun ini mestinya pulang ke Real Madrid ya Udah dipinjemin dari Eh dari lagi Kemana ke Bayar Munchen Dan Rodriguez Bahkan balik lagi di musim ini Kepada Real Madrid ya Tapi katanya Real Madrid Nggak ini ya Nggak 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 ini ya Apa Nggak ingin menggunakan Jasa dari Rodriguez ini Dan nggak masuk juga Skema dari Permainan Zinedine Zidane Itu yang Gue denger kabarnya Dan Napoli minat sama Rodriguez Oke dan disini kita akan menghadapi Udinese bro Di lanjutan Liga seri A Di pekan ke-16 Dan disini kita masih menghadapi Difficulty ultimate Dengan waktu 6 menit lagi Aduh kelamaan nih bro ya Nah kalau di pekan ke-16 ini Melawan Udinese Kayaknya bakal gue Cut-cutin dikit Jadi nggak gue Liatin full matchnya bro Gue udah nggak sabar banget Nungguin Liga mulai ya Dan Pastinya FIFA 20 ya Yang nanti kita mainin Dan kita pasti pakai Juventus Di carrier mode Di FIFA 20 ya Dan gue nggak bakal Ngubah tim gue dulu Nanti dulu Untuk tim-tim yang Misalnya kayak Underdog Ntar dulu Gue bakal fokus Di Juventus aja Top scoring tips Ada Juventus Dengan 39 gol Dan di bawahnya Ada Inter Milan Dengan 36 poin Dan di posisi Ada Napoli Dengan 27 gol Wah subur banget Ini Juventus ya Luar biasa Skema permainan kita Berarti bener-bener Menyerang bro ya Bener-bener Full Offense ya Jadi emang Itulah tipe kal Permainan gue Pastinya Dan ini Starting eleven Dari Udinese Fovana Lasagna De Thomas Udinese Penyerangnya Udinese nih Gue nggak tau siapa 3-5-2 ya Mereka menggunakan Formasinya Waduh Berarti kita Harus bermain Lewat sayap nih bro ya Manfaatkan 3 back Tapi kalau Mereka turun Jadi 5 back Tapi kita lihat Apakah Pemain sayap Dari Udinese Ini punya stamina Yang bagus Karena Turun Naik Turun naik Istilahnya Kayak back sayap Fungsinya Sama aja Dan Kiko kebawa Pertama Telah dimulai Bola untuk Udinese Lasagna Dapat dihala Oleh Merah Lempianik Polo Dybala Pada Ronaldo Masih Ronaldo Mencari kawannya Baik sekali Pada Santimina Gagal tadi Santimina Pada Rodigo Bentakur Maksudnya tadi Umpan ke depan Masih ada Celi Ini bro Alessandro Pada Mira Lempianik Santimina Baik sekali Umpan terobosan Pada Douglas Douglas Costa Paulo Dybala Dan goal Kita lihat Skema yang lagi-lagi Kita gunakan Tapi kita gak Ngeshoot langsung Gak maru Kita oper ke Paulo Dybala Luar biasa Sama kayak Gol yang tadi Inter Milan Tapi bedanya Pas kita lawan Inter Skema kayak gitu Kita langsung Shoot Jadi Memanfaatkan Bola mentah Eh muntah Kalau sekarang Gak Jadi kita oper dulu Masuk Douglas Costa Ada Paulo Dybala Kosong saja Kita umpan Dan goal Mudah saja Goal ya bro Ngeribet Dan 0-1 Untuk unggulan Dari Juventus Oke bro Kita unggul Di menit ke-6 Lewat goal Dari Paulo Dybala Dan 0-1 Untuk unggulan Juventus Di Thomas Umpan Sisi kiri 12 Costa Tadi Rasanya Di Thomas Pazella Kita lihat Pazella 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 Oke siap Kita lihat Baik sekali Shooting dari Pazella Tadi Menggunakan kaki kiri Rasanya Ada Celi Ini Baik sekali Intercept yang dilepon oleh Paulo Eh Paulo Celi Ini lagi Giorgio Celi Kepada Ronaldo Umpan crossing Ronaldo Kita lihat Dapat dihala oleh Pazella Pazella Miralem Pianic Shooting Kita lihat Lurus saja tadi Shooting dari Miralem Pianic Lemah banget Shootingnya Dia kayaknya Stamina Lebih cepat Capek Fruhler Di Thomas Pazella Baik sekali Pazella Pada di Thomas Umpan crossing Fovana Fovana Kita lihat Hampir saja Tadi Kita lihat Bahaya banget Itu Celi Ngopernya Ke Fovana Gue gak demen Baat Viva 19 Gitu deh Saat kita ingin Membuang bola Menghalau Umpan crossing Pasti aja Ada Ada pemain lawan Disitu Di lintengah Budek banget Gue Giliran kita Gak kayak gitu Bro Mereka buang bola Tepat-tepat Kita lihat Berbahaya Kita lihat De Thomas Dan goal Kita lihat Satu-sama Tadi antara Udinese Versus Juventus De Thomas Berhasil mencetak Goal Dan menyamakan Kudukan Di menit Ke 40 Bro Luar biasa Tadi Kita lihat Bro Kerjasama Sangat luar biasa Wah Siapa tuh ya Bagus tuh Main Sayap kanannya Yang hitam Itu tadi Siapa Lihat Mate Perrin Gagal Menghalau bola Dan Melewati Kolong dari Mate Perrin Tadi De Thomas 4 goal In seri A team Oke siap Satu-sama Kedukan antara Udinese Versus Juventus Ini Di pekan ke-16 Seri A Bentakur Pada Santi Mina Miralem Pianik Umpan terombosan Maksudnya Kepada Polo Dybala Tapi sayang Masih dapat Di intercept Tadi Cristiano Ronaldo Umpan ke tengah Ada Rodigo Bentakur Bentakur Kepada Douglas Costa Backkill dia Kepada Santi Mina Ya ampun Santi Mina Terlalu lama Tadi bro Aduh Oke Masuki Menit 44 Dudukan Mesut sama Di pekan ke-16 Seri A Jokoncelo Umpan Crossing Dan Polo Dybala Kita lihat Tendangan gunting Tadi Dari Polo Dybala Teknik yang sangat bagus Dari Polo Dybala Kita lihat Pake kanan dong Itu bro Masih bisa syuting Bagus juga Dan Masuki injury time Kita lihat Oke Abis sudah Bagus pertama ini Dan Dudukan sesama Antara Udinese vs Juventus Di pekan ke-16 Seri A Oh belum ada Pertandingan lainnya Kita doang yang sudah mulai Oke Lanjut lagi bro Cristiano Ronaldo Pada Miralem Pianic Rasanya Masih rasanya Ada Sinler Sinler ya namanya Pan yang sangat buruk tadi Dilakukan oleh para pemain Udinese Tidak ada kawannya Ronaldo Empat robosan Pada Alessandro Baik sekali Alessandro Umpat crossing Alessandro Berbahaya kita lihat Ada Pezzella tadi Yang membantu pertahanan Tuh Mereka turun bro Kita lihat Polo Dybala Kelas banget bro Tendangan dari luar kotak Penalti Yang menjadi ciri khas Dari Polo Dybala Berhasil mencetak gol bro Kita lihat Idi First time bro ya Emang posisinya Enak banget bro ya Itu kalo pake kaki kiri Nggak usah pake dikontrol Wih dih Cantik banget bro Golnya bro Lajo ya Berhasil Memperbesar Eh bukan Memperbesar ya Mengubah kondukan Menjadi 1-2 Untuk Juventus Salah-salah ngomong Mulu nih bro Parah Sorry-sorry Kalo ada Salah kata ya bro ya Gak apa-apa ya Kita lanjut aja nih Masukin menit 51 Kunggulan masih Dipegang oleh Juventus Dengan skor 1-2 Kelihat baik sekali Umpan 1-2 Dari para pemain Juventus Eh Udinese Sinler ini siapa sih Ini jago banget deh Fafana umpan crossing Kita lihat Dapat ditakap dengan baik Oleh matanya Perin tadi Polo Dibala Pada Alessandro Umpan terobosan Pada Cristiano Ronaldo Masih Ronaldo Umpan crossing Ronaldo Kita lihat Dapat dihalo oleh Bell tadi Oke pergantian pemain Dari kubu Udinese Pezzella keluar Macis masuk Bentakur Rodrigo Bentakur Shooting dan goal Kita lihat Rodrigo Bentakur Tendangan placingnya Sangat luar biasa Kita lihat Dari luar kotak Pinalti juga bro Lihat baik sekali Manfaatkan umpan yang bagus Dari Miralem Pianik Kosong saja Kita shooting langsung bro ya Luar biasa Wah Kepojok banget itu bro ya Mantap Goal yang paling gue suka Kayak gitu bro ya Rodrigo Bentakur Dua goal in seri A tim Oke Pemain muda asal Uruguay ini Oke kita Mengubah squad kita dulu nih Sementara Oke Berareski masuk Menggantikan Douglas Costa Siapa lagi Oke Moiseken masuk Menggantikan Sati Mina bro Kita kasih kesempatan bermain ya Untuk Moiseken Karena kita udah unggul 3-1 Kemain besar bro Unggulan kali ini Tapi masih jauh ya Masih menit berapa nih Menit 58 bro ya Jadi kita jangan senang dulu Ronaldo Dapat intercept tadi Giorgio Cellini Kepada Rugani Waduh Salah umpan dong Rugani Biasaan dah Kalau Rugani Stamina juga Lemes banget bro ya De Thomas Berhasil dipatahkan oleh Rugani Good job Rugani Oke pergantian Pemain Dari kubu Udinese Fovana Ditarik keluar bro Menggantikan Barak Kumpan closing Kita lihat De Thomas Berbahaya banget Ampun Meselin juga ini striker Rugani tuh lolos mulu Emang Gue kalau di VV19 Kurang suka banget Sama Rugani Gak tau kenapa Markingnya kurang banget Kita lihat berbahaya Ya ampun Hampir saja tadi Nah ini bro Main yang paling berbahaya Di Ya ampun Jatuh lagi dia Gak jelas Nomor 19 Ini siapa sih Dari tadi ngacak-ngacak mulai Dari sisi kanannya Biar Radesky Dapat Clearance bola Tadi Rasanya Berbahaya Kita lihat Shooting Ya ampun Kebobolan lagi dong bro Ya ampun Ini kaptennya siapa lagi Buat siapa tuh Gila Udinnya sih kuat juga bro Mantep 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 Ya ampun Payah banget Siapa sih tuh yang jaga tuh Oh Concello ya Bukannya di tackle aja tadi Dibiarin lolos aja gitu aja bro Guardado Oke Kaptennya namanya Guardado ya bro Aduh nah mas Susah-susah banget deh Ronaldo Pada Alessandro Umpan crossing Kita lihat masih dapet dihalong Pada Alessandro Aaron Ramsey Gagal tadi De Thomas Masih De Thomas Mencari rekannya Berhasil di intercept oleh Beradesky Salah umpan tadi Masih Federico Beradesky Mencari pergerakan dari Joe Concello Umpan crossing Concello Kita lihat Masukin menit 80 nih bro Ayo C'mon Vetus bertahan lah Aduh Dnese Markin yang jago bro Dan berbahaya Kita lihat Ya ampun Barak mencetak gol Dan berhasil menyamakan Kedudukan bro Baru masuk Balenip mainnya Di menit 81 lagi Ya ampun Perin Diem aja dong Arugani Markinnya jelek banget bro ya Lemes banget sih Apa kita jual aja Arugani ya bro Tapi sayang ya Karena dia asli dari event Terus mungkin Kita harus latih Lebih banyak Untuk Arugani Kita lihat Oh Celini Tadi yang jago bro Arugani kemana Mestinya Arugani di kaneng dong Bukan Celini Haduh Tiga sama bro Di menit 81 ya Luar biasa Comeback yang Mantap sekali Dari Udinese ini bro Masih Ronaldo Kepada Alessandro Miralem Pianik Kepada Bentakur Moiseken Beradeschi Ya ampun Gagal saja tadi Miralem Pianik Suiting Ya ampun Dapet di blok tadi Bentakur Pada Ramzi Suiting Kita lihat Berhasil di blok Tadi oleh Samir bro ya Ayo kita serang terus Come on Juventus Payah banget dah Ramzi tendangannya dah Culun banget Oke Crossing Kita lihat Ronaldo Gagal tadi Memanfaatkan peluang Sangat bagus tadi Gila loncatnya tinggi banget bro ya Musho langsung ke depan Ramzi ngapain dah Ramzi jelek banget Men ya Lugani Con intercept tadi Moiseken Pada Ramzi Ya ampun Kontrol yang sangat buruk Tadi dari Aron Ramzi Kurang siap dia Menerima bola ya Tadi bro Barak Ya ampun lah Sanya Lolos dia Berbahaya Barak Suiting Masih ada Matiap Perin Tadi bro Luar biasa bro Tadi Safe yang bagus Dari Matiap Perin Ya ampun Ini di belakang Event Kenapa sih Gagal tadi Kita rebut ya Lolos dari Duel Melawan Alessandro Conor sudah lakukan Langsung ke depan Berbahaya Ada dia Thomas Tadi syuting Ya ampun Woy Buang dong Udah menit NIT 90 nih Dan corner lagi Untuk Indonesia Ronaldo Ya ampun Ronaldo Belakang Dan pelanggaran Tadi kita lihat Dia Thomas Belakang pelanggaran Mati Perin Kepada Cerini Gagal tadi Barak Umpan Sisi kanan Kita di press Abis-abisan nih bro Rasanya Umpan crossing Berbahaya Ada rugani tadi Aduh Oke Serangan balik Satu menit lagi Tengah saja Ada Ramzi Masih Ramzi Ramzi mencari pergerakan Ronaldo Lari dong Ya ampun Ya ampun Salah lagi Ramzi buruk banget Di pertandingan kali ini Dan pertandingan telah usai bro Dan pendudukan tiga sama Antara Indonesia Verses Verses Paling kita unggul Duluan Tiga satu Tadi ya Aduh Sayang banget Kita gak jadi meraih poin Pertandingan kali ini Guardado Siapa sih Oh Dari Atlantico Bilbao Kayaknya Andres Guardado Ini Itu sih Gue lihat sih Bajunya Baju Atlantico Ini Main Barak Sialan banget Main yang baru Maspalan Oke sekarang Udah tanggal 21 Desember Berarti Bursa Transfer Akan dibuka Sedikit lagi Bro Dan di Episode kali ini Kita bakalan Ngabisin Sampai Bulan Januari Jadi ada Beberapa Game Yang kita bakalan Sim match Jadi kita Sim aja Tapi Juventus Di sini Masih Posisi pertama Dengan 44 poin Di bawahnya Inter Milan Dengan 36 poin Tapi Inter Milan Masih bermain 15 kali Dia belum Melakoni Partai ke-16 Ya Oh Udah bro Oh Inter Milan Juga seri bro Jadi 37 poin Beda 7 poin Ya bro Kita sama Inter Milan Oke langsung aja Kita advance nih International Management Over Risk of losing 3 player Oh Ada kontrak Yang akan Habis Giorgio Celi Ini Bles Matuidi Sama satu lagi Siapa tadi Nampak Celi ini Kontrak terakhir aja Di musim ini Kasadei Has left The club Oke Pandrado juga bro Meninggalkan Club Kasadei Kita pinjemin Oke disini Oke disini gue bakalan Kayaknya bakalan Membeli Ini deh Adrenal Labiot Karena kita butuh juga Bles Matuidi Kontrak udah habis Oke Kita langsung aja Nego Untuk Adrenal Labiot Disini Ini 63 juta ya 700 ribu Rilis Close Coba Kita bisa tawarnya Dia Oke important Kontrak 4 tahun Oke kita accept Aja Oke Rilis Close 200 juta Oh ini udah kita ini ya Kita gak tawar-tawar lagi ya Jadi kita tinggal tawar gaji aja Sama Rilis Close Kita kasih 154 juta Yang kemarin juga ada yang komen Bang Rilis Close Jangan dipasangin Biar pemainnya gak pindah Ya gak apa-apalah Tapi Ini Kita kasih aja Rilis Close Tapi Di nextnya Gue bakalan gak pake Rilis Close Kita coba Apakah Pemain bisa Awet ya Di tim kita ya Oke Disini kita sudah mendapatkan Adrenal Labiot ya Kita lihat dulu nih Para pemain kita Kita ganti nomornya Rabiot Menjadi 25 Seperti di Real Life Blitz Matuidi Kotraknya 6 bulan lagi Bakalan udah Usai bro Sama Alessandro juga ya Udah expired Kita lihat kontraknya 6 bulan lagi Kayaknya Alessandro Bakalan kita perpanjang ya Tapi nanti Manager rating kita adalah 89 Ini lumayan Oke kita lihat Di next pertandingan Kita akan menghadapi Samdurian Samdurian nih bro Di pekan ke 17 Seri A Dan akan bermain Di kanan kita sendiri Dan akan menjadi Penampilan perdana Dari Ini ya Adrenal Labiot Kita mainin Rabiot Uh gila 86 bro Mantap Ini sama juga Di lini tengah Kita udah full banget Udah banyak banget Main Aduh Makin pusing Gue jual siapa Tapi kayaknya Gue bakalan melepas Blitz Matuidi Di musim depan kayaknya Tengah musim ini Dan kita lihat Kita unggul Atas Samdurian 2-0 Lewat gol Ronaldo Dan Sati Mina Oke siap Mantap Lalu beda 7 poin Antara Inter Milan Dan Juventus Kita bisa lihat Oke kita latih dulu Para pemain muda Oke Udah Leonardo Bonucci Thanks boss Oke siap Matuidi Transfer Prodsmite Oh MU ya Tahun besok Dia ke MU Wah tapi jangan gratis dong Jadi kita perpanjang aja dulu Kontrak dari Blitz Matuidi Ya Kondrado udah berhasil Kita jual bro Dan diberitakan juga Kondrado bakalan ke Liga Cina Lagi ditawar Sama Salah satu klub Dari Liga Cina Kita lihat aja Di musim depan Apakah Kondrado bakalan Hengkang Dari Juventus Tapi menurut gue Kondrado juga Ya masih bagus lah Permainannya Karena kemarin Banyakan cedera aja Dan dia bukan Pemain yang tipikal Sering cedera ya bro Yang banyak cedera tuh Kedira tuh Kalo Kedira Ya gue setuju banget Untuk jual dia Itu karena Lintengah Juventus Udah ada tujuh orang ya Untuk saat ini Di real life Ada Rabiot Blaz Matuidi Aaron Ramsey Mira Lempianic Rodigo Bentakur Emre Can Sama kedira bro Udah tujuh tuh ya Jadi terlalu banyak Oh kampos juga nih Outraknya 6 bulan bakalan berakhir Pemain muda Statusnya prospek bro ya Asal Portugal nih Ini gue gak tau siapa Campos ini Emang udah ada ya Di Juventus Tapi kalo di real life Gue belum terlalu kenal Roman Macik nih Gak perlu banget Kita ya Sayang banget Gak pernah kita mainin lagi Oke Spinazzola Bakalan kita taruh Di transfer list Bakalan kita jual bro Jadi kita ngikutin Di real life nya Tapi gak semua ya Beberapa main aja Nanti kalo yang di real life nya Di viva 20 aja Pastinya bro ya Matuidi Transfer approach made Sama Arsenal ya Oke Mau gak mau nih Matuidi harus diperpanjang Outraknya ya Biar gak gratis pastinya Karena blaz Matuidi Ini masih punya kualitas bro Sebenarnya Jadi kita perpanjang kontrak dulu Dari blaz Matuidi Sayang-sayang bro Pemain yang bagus Tapi free Free ini ya Free Transfer ya Jadi kita Pake taktik Perpanjang kontrak dulu Sementara Dua tahun aja Tidak usah lama-lama Nah release close nya Kita pasang nih Ditaruh 50 juta Oh gak mau Mau nya 42 juta Ya lumayan lah Oke siap Gajinya 120 ribu Kita edit dulu bro Jadi 100 aja Atau gak nih Oke 90 dulu Coba Mau gak 115 ribu Oke kita kontrak dulu gajinya 100 ribu 100 ribu coba Minta ya 110 ribu Oh cukup lumayan Mahal ya Blaz Matuidi Gajinya Oke 100 ribu Mau dia Jadi Agak imbang ya Kalau blaz Matuidi Ini keluar nantinya Karena kan Kita gak bakal Gaji dia lagi Tapi Kita bisa Mengalihkan ke Gajinya Adrian Rabiot Yang mirip ya Gajinya Lumayan mahal Juga Abercane Siapa tuh Beli Main siapa tuh Oh kita udah beda 6 poin nih bro Dari Inter Milan Tapi Inter Milan Udah Main 18 kali Kita masih 17 ya bro Oke Beda 6 poin aja Wuh Raja Nenggul 11 gol ya David Silva ya Berhasil Dimiliki oleh Inter Milan Diboyong dari Manchester City bro Tapi umurnya udah Lumayan tua bro Dan inilah Mary Demiral Pemain yang Kemarin resmi ya Ke Juventus Kita liat juga On one Ea Gwen Camp Apa tau tuh namanya Belum bisa dibeli bro Sayang banget Kita kirim tim Scott Untuk Demiral ya Bagus gak nih pemain Masih muda loh bro Oke Pellegrini main Di pertandingan kali ini Mengatakan Alessandro Bonucci udah turun aja Overall aja 8-5 bro Cepet banget Jarang kita main Apa gimana Tapi kita mainin kok Bonucci Oke kita simet aja ya Lawan Fiorentina ya Gak apa lah Kalau menang Biasalah bro Masih beda 6 poin Kita liat Uji ya Saya langsung Cita goal Di menit keempat bro Sudah masuk Sudah masuk Menit keempat puluh ini Masih 1-0 Untuk keunggulan Fiorentina Waduh Kalah nih Aduh Unggulin dong Masa debutnya Rabiot langsung kalah Lafon cedera bro Ya ampun Kalah bro 1-0 Sama Fiorentina Yaudah Gak apa-apa lah Biar gak terlalu jauh Jaraknya juga Oke Disini kita Melatih para pemain muda kita Seperti biasa Dan Coppa Italia Di 16 besar Kita akan menghadapi Brescia bro Transfer over For Spinazzola Oke Spinazzola diminati oleh Porto ya Dengan harga 19 juta Kita naikin pastinya Dia target antara 25 sampai 23 jutaan lah Untuk Spinazzola ini Oke Kita naikin bro Jadi 26 juta Coba Mintanya masih Tep 19 juta juga Menyampe di angka 20 Untuk Spinazzola Sayang banget bro Coba 22 juta Kita turunin Oke Mau bro 22 juta 200 ribu Oke siap Ya gak apa-apa lah Biarpun gak nyampe 25 juta Oke juga nih pemain Manager Award Receive Oke Kita mendapatkan penghargaan Sebagai Manager terbaik ya Oke Melawan Brescia nih Juga kita Simet juga bro Gak kita mainin Kita akan memainkan beberapa Pemain lapis kedua Oke Konsep lo main lah Melapis kedua juga sih nih Karena Tadi di Partai melawan Fiorentina kita udah Sedikit menggunakan Pemain lapis kedua ya Oke Langsung aja kita simet nih bro Uh Costa Meramsi Citar goal 2-0 Untuk mengulai Ventus di 16 besar Liga Copa Italia Liga Copa Italia Liga Copa Italia Oke Manager Sudah mengatur Formasi Untuk menghadapi Genoa Di Alien Stadium Di lanjutan Liga Seri A Di pekan ke-19 Oke Kita simet aja nih bro Mudah-mudahan Menang Kemen dong Oke 6-0 bro Sekali menang Gila Polo di bala Hat-trick bro Mau seken Mencetak goal Luar biasa 6-0 Oke Kita melatih Para pemain dulu Gak ampun F dong Masyaknya Nama Pellegrini Jelek banget Ubeda 9 poin Sekarang Tapi Inter Milan Belum main Belum main Ke-19 Wow Inter Milan Menang Tadi 54 Jadi poinnya Transfer Over For Chesney Sudah pasti Kita tolak Watford Nginat Akan Chesney Chesney Dijual Pake Keeper Siapa Mati Perni Sih Bagus Tapi Kita Ingin Mempertahankan 2 Keeper Event Ini Untuk Di posisi Keeper Udah Nggak Ada Masalah Dudunya Bagus Oke Spinazzola Diminati Oleh Tretico Bilbao Tadi Kayaknya Gagal Spinazzola Ke FC Porto Jadi Tawarannya Langsung Gede 22 900 Oke Coba 27 Juta Mau Nggak Nih 25 600 Nantap Ini Baru Menghargai Spinazzola Baru Nih 25 Juta Coba 26 Juta Pas Oke 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 Mau bro 26 Juta Untuk Leonardo Spinazzola Oh Porto Masih Tapi tuh Spinazzola Gagal ya Tadi Emang KFC Porto Gagal Untuk Mungkin Nego Gaji Apa Gimana Kita Lihat Disini Juventus Di posisi Pertama Dengan 50 Poin Dan di posisi Kedua Ada Inter Milan Dengan 44 Poin Jadi Beda Poin Kita 6 Transfer Over For Bernadeschi Oh Kita Lihat Nih Meri Demiral Umurnya 21 Overall 75 Wah Bagus Lumayan Oke Emang Bagus Ternyata Di Viva Juga Lumayan Set 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 79 Marking 77 Slide 76 Intercept 75 Heading Akulasi 74 Prospek Dia Bro Oke Mungkin Tahun Depan Baru Kita Bisa Memiliki Demiral Tapi Kayaknya Episode Ini Menjadi Episode Terakhir Kita Melatih Juventus Bro Jadi Kita Dua Musim Aja Melatih Juventus Selanjutnya Kita Bakalan Main Di Viva 20 Pastinya Oke Disini Kita Bakalan Menyusun Para Pemain Dari Ventus Rabiot Main Oke Gak Apa Kita Kasih Kesempatan Lagi Pada Adil Rabiot Bersama Miralem Pianik Lili Tengah Oke Langsung Langsung Aja Kita Menghadapi Apa Ini Oh Brex Kialagi Bro Oke Siap Tapi Di Laga Seri A Apakah Kita Akan Memenang Pertanian Kali Ini Bisoli Cedera Lagi Rona Lu Mencetak Gol 0-1 Untuk Ventus Di Menit 18 Tadi Rona Lu Berhasil Mencetak Gol 1-2 Dong Oke Moisekin Mantep Banget Golin Lagi Bro Moisekin Kartu Merah Pas Lug Pas Lug Oke 1-2 Bro Kita Unggul Atas Brexia Di Lanjutan Liga Seri A Oke Kita Melatih Para Pemain Muda Rutinitas Kita Banget Nih Bro Karena Kalau Kita Nggak Latih Sayang Nih Nggak Nambah Skill Pastinya Rogirio Naik Jadi 75 Bro Rogirio Juga Bagus Bingung Dah Di Sikiri Ada Tiga Jadi Pemain Alessandro Rogirio Pellegrini Oke Lanjut Bro Dan Next Pertandingannya Kita Akan Menghadapi Cagliari Di Perempat Final Coppa Itali Di 28 Januari 2020 Bro Oke Kita Si match Lagi Lawan Cagliari Ini Di Perempat Final Coppa Itali Mudah Mudah Kita Bisa Menang Rogirio Teks Boss Oke Dan Overall Manager Kita Naik Spinazzola Tranfall Toc Broken Down Aduh Spinazzola Mau Mau Pindah Dia Gagal Mulu Dalam Nego Gaji Dano To Make Cagliari Debut Ini Pemain Baru Dari Cagliari Senti Senti Minah Main Berantikan Moe Second Oke Siap Full Team Banget Ini Kita Bro Jangan Sampai Kita Kehilangan Piala Coppa Itali Sayang Sayang Bro Oke Langsung aja Kita Simets Ini Ya Menang Tim Inti Semua Orsolinis Dan Polo Di Balam Cita Gol 2-0 Untuk Pengulian Ventus Atas Cagliari Di Pempat Final Coppa Itali Dan Kita Melaju Semifinal Pastinya Luar Biasa Oke Kita Tutup Episode Ini Kalau Udah Bursa Transfer Udah Kelar Oke Langsung Aja 10 Jam Lagi Bursa Transfer Akan Berakhir Manager Rating Kita Naik Menjadi 91 Bro Luar Biasa Matuidi Sold Oke Siap Mantap Dengan Angka 42 Juta Jadi 37 500 Masuk Ke Dompet Kita Untuk Apa Untuk Biaya Transfer Oh Kebayar Munceng Bro Matuidi Ya Ampun MU Sama Arsenal Kasian Banyak Lagi Pada Mau Gratisan Doang Si Oh Ya Kayak Juvencin Gratisan Oke Lanjut Lagi Bener Alessandro Tidak Dibli Oh Top Deal Ada Rashford Rashford Ke PSG Dengan 75 600 Wow Luar Biasa Rashford Gila PSG Pemain Mudah Semua Bro Transfer Over For Rugani Dari Barcelona Aduh Ini Pemain Bikin Galau Aduh Overall Bagus Pada 84 Tapi Kalau Gua Main Kurang Bapak Pake Rugani Bro Gatau Kenapa Javi Martinez Martinez Kayak AC ACMILAN 17 600 Murah Juga Harganya Ya Havi Martinez Itu Namanya Oh Nih Ghandi Minati PSG Kita Reject Juga Bro Rashford Manteng Tenggak 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 Juta 600 Lagi Harganya Maya Mahal Sih Kayak Dua Jam Lagi Bro Bursa Transfer Akan Ditutup Transfer Over For Barela Nicolo Barela Diminati Barcelona Lagi Terjual Masih 22 Tahun Sih Umurnya Masih muda Sayang banget Kalo di Relive Juventus Gak Gak Ngeliat Ke Nicolo Barela Malah Inter Milan Yang Minat Sama Barela Juventus Gak Minat Sama Sekali Bro Adam Onas Ke Ayaks Amsterdam Ya Bro Dengan Budget 19 300 300 Terlalu Lagi Siapa Lagi Kemain Yang Kita Pengen Boyong Demiral Gak Bisa Bro Tuh Sun Belum Mau Dijual Dia Oke Jadi Kita Gak Bisa Dapetin Demiral Jadi Gue Ngikutin Saran Dari Penonton Viva 19 Kita Bang Coba Beli Demiral Gue Coba Ternyata Gak Bisa Karena Dia Status Masih Dipinjemin Oke Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Thanks For Watching Jangan Lupa Comment Like And Subscribe Bye Bye Ciao